DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar rapat paripurna dengan seluruh OPD terkait perubahan anggaran. Rapat paripurna anggaran ini dipimpin oleh Wakil Bupati Mentawai dari pemerintah dan dari pihak doang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mentawai. Rapat yang berlangsung tanpa kehadiran 4 orang anggota DPRD yang diselain makil dari kehadirannya. Untuk selanjutnya, hasil rapat akan dibawa ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita pembahasan APBD perubahan, itu sesuai dengan agenda kita kan kemarin hari isi kan penyampaian nota RDPD. Dan eksekutif sudah sampaikan ke DPRD, lalu kita agendakan, seharusnya itu kan seminggu sebelumnya. Kita minta tanggal 4, cuma karena eksekutif sampaikan bahwa itu tidak bisa terkejar sama kita. Langkah baiknya diundur, baru masuk mulai hari senin. Tidak ada banyak perubahan, lebih kepada lebih banyak perencanaan-perencanaan untuk kegiatan terfokus kepada transmentawai yang untuk diagendakan, dianggarkan pembangunannya 2018. Nah setelah ini ditetapkan, kita ditetapkan, kita berharap kepada eksekutif sesegera mungkin. Paling hari senin lah kan, sekarang kan tidak mungkin. Kita berharap hari senin besok itu sudah masuk di Provinsi. Harry Panalis, TV Kabar Daerah dari Bentawai melaporkan.